Nah kebetulan, perikan dari Surabaya ke JAL itu aku dapet cuma 300 ribu rupiah doang guys 300 ribu doang? Nasar kan gimana caranya? Sama datang di kamu juga bisa, balik lagi sama aku Hari Opie Di awal kali ini kita akan jalan-jalan ke Pola Lumpur Ikuti terus ya videonya guys Perjalanan dari Malang ke Bandara Juanda aku tebus sekitar 1,5 jaman guys Flight ku aslinya jam 11.55 siang Jadi aku berangkat dari Malang itu sekitar jam 7 pagi Pernama, sering-sering aja buka aplikasi travel loka guys Karena tiba-tiba aja tuh harga tiket pesawat murah Jadi tuh aku beli tiket berangkat dulu dari Surabaya ke Kuala Lumpur sebulan yang lalu guys Dan aku dapet harga tiket citylink 300 ribuan doang guys Tiket itu udah include bagasi 10 kilo dan kapin 7 kilo Dan dapet makan guys di atas pesawat, enak bukan? Nah ini batusan aku udah sampai di Bandara Kuala Lumpur Gimana? Murah bukan? Tiket dari Surabaya ke Kuala Lumpur cuma 300 ribuan Kalian bisa tuh, kalian coba-coba juga pakai aplikasi travel loka Habis sampai di Kuala Lumpur, sekalian nih aku jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di sana Hari ini kita akan keliling-keliling ke tengah kotanya Kuala Lumpur Ikutin terus ya Sekarang aku lagi ada di dataran Merdega di Kuala Lumpur Ini tempatnya nih, keren banget nih di belakang Ada bangunan-bangunan kononya Nah di belakangnya lagi tuh kelihatan banget gedung Petronas ya Asli nih Kuala Lumpur tuh keren banget guys Pokoknya enak banget buat liburan Untuk tiket pulangnya itu hampir sama kayak tiket perangkatnya Itu murah banget, cuma 300 ribuan lah Nah itu gimana caranya aku dapat? Banyak orang bilang kalau pengen dapet tiket murah itu Kita harus dapetnya pagi-pagi Nah itu bener banget guys Karena pas malemnya itu aku cek-cek tiket tuh City Link itu sekitar 1,2 juta Pas paginya habis hubuan sekitar jam setengah 5 atau jam 5 pagi lah Aku cek, eh ternyata cuma 300 Nah itu aku langsung beli tiket pulangnya Jadi tiket pulang dan berangkatnya itu aku cuma 300 ribuan Murah banget kan Tipsawat pulangnya pun dapet fasilitas yang sama kayak berangkatnya Yaitu bakasi 10 kilo dan kabin 7 kilo Dan dapet makan guys tipsawat Tetep aja Dan harganya murah banget cuma 300 ribuan Gimana nih guys? Semoga kalian juga bisa liburan murah kayak aku Pastinya kalian bertanya-tanya kan Kira-kira harga hotelnya itu murah atau enggak ya? Atau lebih mahal malahan daripada tiketnya? Nah kita akan bahas di episode selanjutnya Kalau aku bisa liburan murah Kamu juga bisa